Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi teratologi eksperimental yang diampu oleh ibu apotekar Mira Febrina MSC Sebelum memasuki materi saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 Yang pertama itu ada M. Fadil Hadi Yang kedua Muhammad Rifani Yang ketiga Desi Setiawati Yang keempat Jud Anggraini Yang kelima Dinda Putri Utami Yang keenam Nimas Hulan Asih Yang ketujuh R.P. Pliana Syahara Dan yang terakhir itu ada Suci Betiza Oktarisma Ada pun lima topik bahasan yang akan dibahas Yang pertama definisi teratologi dan teratologi eksperimental Yang kedua jenis uji teratologi Yang ketiga Daur Estrus Yang keempat teknik pengawinan silang Dan yang terakhir itu teknik pemberian senyawa Definisi teratologi Teratologi atau teratologi merupakan kata yang berasal dari Yunani Yaitu teratos yang memiliki arti monster atau bayi yang cacat Sedangkan logos memiliki arti ilmu Jadi dapat disimpulkan bahwa teratologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan penyebab, mekanisme, dan wujud dari perkembangan yang menyimpang dari sifat, struktur, dan fungsi alaminya yang meliputi studi tentang perkembangan abnormal Teratologi eksperimental merupakan suatu metode penelitian atau ilmu yang mempelajari sifat teratogen suatu zat dengan menggunakan hewan coba Nah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teratologi yaitu hewan coba zat yang akan diuji Penantuan besar konsentrasi atau dosis Penantuan jeluar administrasi manajemen hewan coba pasca perlakuan Pengamatan dan penantuan waktu pemberian zat Jenis uji teratologi ini ada dua yakni CES atau Cheek Embryotoxicity Screening Test Dan Vitex atau Proc Embryoteratogen City Cenopus CES atau Cheek Embryotoxicity Screening Test merupakan pendekatan teratologi dengan menggunakan embryo ayam Untuk mengetahui pengaruh atau dampak teratogen terhadap perkembangan embryo ayam Nah contoh kasus pada penelitian teratologi dengan menggunakan pendekatan CES ini Itu adalah penggunaan teratogen berupa enfluxacin pada embryo ayam yang mengakibatkan anomali struktur kepala dan retardasi pembentukan tulang lawan X atau Proc Embryoteratogen City Cenopus merupakan pendekatan teratologi dengan menggunakan embryo kata sebagai objek penelitian teratologi Nah adapun pendekatan teratologi berdasarkan metode Vitex dapat diamati pada perkembangan embryo kata Dengan perlakuan pemberian insektisida atau malatian yang mengakibatkan pembengkokan ekor pada larva kata Selanjutnya daur estrus Estrus atau birahi merupakan periode bagi hewan betina siap menerima pejantan untuk melakukan perkawinan Nah adapun siklus estrus yaitu interval waktu antara timbulnya satu periode estrus ke permulaan periode estrus berikutnya Berdasarkan frekuensi terjadinya siklus estrus, hewan dibedakan menjadi tiga golongan Golongan pertama hewan mono estrus yaitu hewan yang hanya satu kali mengalami periode estrus per tahun Contohnya beruang, serigala, dan kebanyakan hewan liar Golongan kedua atau hewan poli estrus yaitu hewan-hewan yang memperlihatkan estrus secara periodik sepanjang tahun Contohnya sapi, kambing, babi, kerbau, dan yang lainnya Golongan ketiga hewan poli estrus bermusim Yaitu hewan-hewan yang menampakkan siklus estrus periodik hanya selama musim tertentu Dalam satu tahun Contohnya domba yang hidup di negara dengan empat musim Selanjutnya fase-fase siklus estrus Yang pertama itu ada proestrus Proestrus merupakan periode persiapan yang ditandai dengan pemacuan pertumbuhan folikel oleh folikel stimulating hormone Pada fase ini juga terjadi perkembangan organ-organ reproduksi Yaitu oviduk, uterus, dan vagina Yang kedua ada estrus Periode estrus ini adalah masa puncak keinginan untuk kawin ditandai dengan manifestasi birahi secara fisik Lama periode estrus pada ruminansia kecil selama 2-3 hari Tanda-tanda keberadaan ternak berada pada siklus estrus dapat diamati Adanya perubahan secara fisik Salah satunya adalah Keluarnya lendir sampai ke vulva yang sangat jelas Selanjutnya yaitu metastrus atau biasa disebut dengan postestrus Nah metastrus ini merupakan fase mulai tumbuhnya korpus luteum Setelah terjadi ovulasi atau sering disebut dengan fase luteal Metastrus ini sebagian besar berada di bawah pengaruh hormon progesteron Nah fase metastrus ditandai dengan adanya perubahan sekresi lendir cervix Oleh kelenjar-kelenjar cervix dari cair menjadi kental Metastrus ini terjadi setelah fase estrus berakhir Di mana fase metastrus berlangsung selama 2-3 hari Kemudian selanjutnya yaitu diestrus Diestrus ini merupakan fase terakhir dan terlamas dalam siklus estrus ternak-ternak mamalia Korpus luteum menjadi matang dan pengaruh progesteron menjadi dominan Nah fase diestrus ini ditandai dengan endometrium menebal Kelenjar uterina membesar Dan otot uterus menunjukkan peningkatan perkembangan Nah kondisi ini akan terus berlangsung selama masa kebuntingan Dan korpus luteum akan dipertahankan sampai akhir masa kebuntingan Nah sub pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teknik perkawinan silang Di mana pada teknik perkawinan silang ini Terdapat berbagai macam proses Yang pertama Pengawinan helma percobaan dilakukan pada masa etrus Dengan perbandingan jantan dan betina yaitu 1 banding 4 Kemudian mencik jantan dimasukkan ke dalam kandang mencik betina Pada pukul 4 sore Dan dipisahkan lagi besok paginya Kemudian pada pagi harinya dilakukan pemeriksaan sumber vagina Lalu sumber vagina tersebut mendadakan mencik telah mengalami kopulasi Dan berada hari kehamilan yang ke-0 Selanjutnya mencik yang telah hamil dipisahkan Dan yang belum kawin dicampur kembali dengan mencik jantan Nah sub pembahasan yang kelima yaitu teknik pemberian senyawa Nah dimana teknik pemberian senyawa Yaitu pemberian sediaan puji dilakukan selama 10 hari berturut-turut Mulai hari ke-6 sampai hari ke-15 kehamilan secara oral Tanpa mempuasakan hewan Nah kemudian yaitu waktu pemberian zat Yang pertama pemberian zat sebelum implantasi Dimana bertujuan untuk melihat pengaruh suatu zat terhadap perkembangan embryo pre-implantasi Selanjutnya yaitu pemberian zat teratogenik setelah implantasi Nah dimana pemberian zat teratogenik setelah implantasi ini bertujuan Untuk melihat pengaruh zat pada perkembangan fetus Terutama pada masa organogenesis Kemudian yang selanjutnya yaitu pemberian zat kimia Nah dimana dosis sekurang-kurangnya dimerikan 3 tingkat dosis Dosis tertinggi harus menyebabkan gejala keracunan pada beberapa induk Atau janin Seperti berkurangnya meraih badan Kemudian dosis terendah harus tidak menampakkan efek buruk Satu atau lebih dosis harus berada di antara kedua ekstrem itu Sekian penjelasan dari kelompok 2 Terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you